Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Begitu juga salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Kita berterima kasih kepada Allah SWT telah dijumpakan dalam kondisi yang baik Kita diberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini Dan tentu saja kebaikan-kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita Adalah nikmat keimanan Nikmat Islam, nikmat bahwa kita meyakini dan mengimani Allah SWT Mengimani Rasulnya, mengimani kitabnya, mengimani hari kiamat, mengimani malaikat-malaikatnya Dan mengimani takdir-takdir yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya Teman-teman sekalian saya sedikit ingin menjelaskan tentang perkara Al-Quran adalah kalamullah Ketika saya membuat status pagi ini kemudian banyak sekali masukan-masukan yang datang kepada saya Alhamdulillah terima kasih atas kepedulian teman-teman sekalian Karena itulah saya coba untuk sedikit mendalamkan kembali makna Al-Quran adalah kalamullah Jadi begini teman-teman sekalian Ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah sebuah zat yang menguasai segala-galanya Allah zat yang memiliki segala-galanya Maka Allah SWT menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT Dan bagaimana proses penyembahan, proses ibadah kepada Allah Maka Allah akan utus Nabi dan akan utus risalah-risalahnya Untuk memberitahu manusia bagaimana cara menyembah Allah SWT Dan penyembahan ini ternyata tidak hanya berurusan dengan masalah-masalah ritual hanya kepada Allah Atau hablum minallah Tapi juga bagaimana hablum minannas Atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia Nah keduanya ini hablum minallah, hablum minannas Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia Ditambah lagi dengan hubungan kita terhadap diri kita sendiri yang disebut dengan hablum minafsi Maka inilah kesemuanya yang dinama dengan syariat Maka setiap Nabi membawa risalah tertentu Dan risalah-risalah inilah yang kemudian dikenal sebagai kitab Misal contoh ketika diberikan pada Nabi Isa Yaitu adalah Alkitab Injil Diberikan kepada Nabi Musa Taurat Diberikan kepada Nabi Daud Zabur Diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran Mereka disebut dengan Alkitab Mereka disebut dengan Kitab Suci Maka Al-Quran adalah bagian daripada Kitab Suci yang Allah turunkan kepada manusia Kitab yang disucikan oleh manusia Karena di dalamnya tidak ada tercampur perkataan-perkataan manusia Di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya Di dalamnya tidak ada pertentangan di dalamnya Di dalamnya justru adalah bagian daripada mujizat Yaitu adalah sesuatu yang datang daripada Allah Dan tidak ada yang dari yang lain Apalagi dari manusia Maka Allah SWT memulai surat Al-Baqarah dengan kata-kata Dhalikal kitabu la raibafih hudallil muttaqin Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Kemudian Allah mengulangi kemudian Di dalam surat Al-Baqarah Surat yang sama ayat ke-23 Dan bila kalian tetap mengatakan atau tetap meragukan Bahwa Al-Quran ini yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad Ini datang daripada Allah SWT Maka coba datangkan satu surat yang semacamnya Dan kalian tidak akan dapat untuk melakukannya Dan tidak akan pernah dapat untuk melakukannya Kenapa? Karena ini datangnya daripada Allah SWT Allah yang langsung menurunkannya Wahyunya itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad Langsung kemudian bentuk lafaznya Begitu dari Allah SWT La raib, tidak ada keraguan Oleh karena itu Al-Quran datangnya daripada Allah Karena itulah Al-Quran tidak sama dengan karya manusia Kalau karya manusia Maka ketika dia menulis sebuah karya Atau dia mengarang sebuah karya Maka karyanya seringkali bisa dibagi dua Apakah ini adalah sesuatu yang bersifat fiksi Atau ini bersifat non-fiksi Yang sudah disepakati dalam bahasa Indonesia adalah Yang bersifat fiksi artinya dia berdasarkan khayalan Dia berdasarkan rakaan Dia berdasarkan imajinasi Untuk apa? Untuk juga membuat imajinasi pada pembacanya Untuk menghantarkan informasi-informasi pada pembacanya Yang bisa jadi betul, bisa jadi tidak betul Nah sebaliknya setelah non-fiksi Kalau kita bicara tentang karya manusia Maka ada yang bersifat non-fiksi Kalau sudah fiksi berarti ada non-fiksi Non-fiksi ini apa? Berdasarkan misalnya penelitian Berdasarkan kejadian nyata Ada juga fakta Ada juga faksi misalnya Otobiografi Kenyataan hidup seseorang Itu juga ada Ada juga yang disebut dengan fiktif Nah kalau fiktif ini jelas adalah kebohongan Dia meraka-raka Bukan hanya meraka-raka secara menghayal Bukan hanya meraka-raka secara kemudian membuat sesuatu yang positif atau negatif Tapi dia lebih kepada berbohong Ini fiktif Contoh data-data fiktif Contoh omongan-omongan fiktif Janji-janji fiktif Ini tidak ada manusia yang suka Tidak ada manusia yang ridho Semuanya menyepakati bahwa berbohong adalah sesuatu yang jelek Tidak beragama pun meyakini bahwa fiktif adalah sesuatu yang salah Tapi bila Al-Quran dimasukkan ke dalam sesuatu yang bersifat fiksi Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan Kenapa kesalahan? Karena Al-Quran adalah ranah Allah Bukan ranah manusia Ranah Allah tidak ada kemungkinan benar dan salah Ranah Allah tidak ada kemungkinan lemah dan kuat Ranah Allah tidak termasuk perkara-perkara yang bisa untuk diperdebatkan Maka di dalam Islam Yang orang yang beriman kepada Allah Sudah membuktikan bahwa Islam itu benar Maka dia beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan Jadi orang-orang mu'min sederhana Ketika disampaikan padanya sebuah kebenaran di dalam Al-Quran Maka ini datangnya daripada Allah Dan ini tidak bisa dikategorikan ke dalam karya manusia Mengkategorikan Al-Quran termasuk dalam fiksi Punya beberapa bahaya Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang mu'tazilah Ketika mereka menyebut Al-Quran adalah makhluk Mereka bukannya tidak beralasan Ulama-ulama pada saat itu yang mendukung mu'tazilah bukan tidak beralasan Mereka juga punya alasan Bagaimana alasan mereka? Alasan mereka seperti ini Mereka mengatakan Yang namanya khalik itu hanya Allah Berarti selain khalik adalah makhluk Maka selain khalik, selain Allah adalah makhluk Maka Al-Quran selain Allah juga adalah makhluk Ini berbahaya Kenapa? Ketika mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk Al-Quran adalah makhluk Allah Berarti setiap makhluk punya keterbatasan Punya kelemahan Dan akan berakhir Dia bisa salah Dia bisa benar Seperti kita makhluk Dia bisa lemah Dia bisa semangat Dia bisa kemudian satin Kemudian mendukung yang satu Dia bisa satin mendukung yang lain Dia senantiasa berubah-ubah Padahal Al-Quran tidak ada kemudian kesalahan di dalamnya Tidak ada kemudian keraguan di dalamnya Ini yang harus difahami Berbahaya ketika kita mengartikan Al-Quran adalah fiksi Berarti Al-Quran sudah turun derajatnya sama seperti novel Novel fiksi Tulisan fiksi Narasi fiksi Kita tidak mengatakan bahwa seluruh yang fiksi itu negatif Atau seluruh yang fiksi itu jelek Tapi kita menurunkan derajat Al-Quran Daripada ranah Allah menuju ranah manusia Ini yang dilakukan ketika mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk Dia menurunkan derajat Al-Quran menjadi kemudian makhluk Yaitu adalah kemudian yang lemah, yang terbatas Yang seperti ranah manusia Karena manusia adalah makhluk Tapi Al-Quran tidak seperti itu Maka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah semua bersepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu kemudian mengorbankan dirinya Untuk kemudian tetap memegang sebuah kalimat Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah kalamannya Allah SWT Yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya Sehingga dia tidak bisa berpotensi benar atau salah, tapi pasti benar Sehingga dia tidak berpotensi akan terbukti atau tidak, pasti terbukti Sehingga kita tidak katakan Al-Quran adalah fiksi Tapi Al-Quran adalah kalamullah yang diyakini Bukan membentuk imajinasi belaka Tapi kita meyakini dia Walaupun kemudian imajinasinya tergantung kita masing-masing tidak menjadi masalah Tapi sekali lagi Al-Quran tidak fiksi Al-Quran bukan fiksi Sebab fiksi atau non fiksi ini ranah manusia bukan ranah Allah Betul dan tidak betul itu ranah manusia bukan ranah Allah Ranahnya Allah adalah Dan kebenaran itu hanya datang daripada Allah SWT Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang meragukannya Ini yang pertama Yang kedua, secara konteks Secara konteks, ada sebuah kejanggalan ketika kita ingin membantah Antara fiksi dengan fiktif Lantas memasukkan kata-kata kitab suci di sana Berarti ada ide-ide yang ingin dihantarkan di sana Ada perkara-perkara yang ingin dihantarkan di sana Yang ini jelas bertentangan dengan Islam Karena itu teman-teman sekalian Saya sedikit berpesan dan menasihati diri saya sendiri Kalau andaikan kita ingin mengambil satu berita Kita ingin mengambil suatu kebenaran Maka coba kita lihat apa latar belakang orang ini Apa pendapat-pendapatnya Apakah pendapatnya adalah pendapat yang benar atau tidak benar Apakah pendapatnya adalah sesuatu yang memang berdasarkan dengan Islam atau tidak Bila tidak berdasarkan dengan Islam Maka kita boleh ambil kebaikan-kebaikan secara universal dan umum Namun kita tidak bisa mengambil semuanya Apabila kemudian pernyatanya salah Maka tinggalkan Karena tidak selalu lawan daripada lawan kita adalah kawan kita Tidak selalu enemy of our enemy is our friend Lah kenapa? Karena bisa jadi kita bersama tapi kita berbeda pandangan Kita bersama pada saat ini tapi kita berbeda visi dan misi Ada sebuah hal yang berbahaya Ketika kita kemudian terlalu menguluh-uluhkan seseorang Atau satu kelompok Tapi kita melupakan bahwa kebenaran datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga teman-teman sekalian Baik yang melapor ataupun yang dilaporkan Ini tidak berpijak kepada kebenaran Yang melapor hanya urusan politis Mereka sangat bermuatan politis Yang dilaporkan pun tidak berpejak pada kebenaran Dan beberapa pernyataan-pernyataannya juga perlu untuk dicermati dan dikritisi Oleh karena itulah teman-teman sekalian Kewajiban saya adalah menyampaikan Ada pun yang mengatakan Ini adalah sesuatu yang berbahaya Kalau disampaikan Karena akan memicu kemudian perdebatan satu sama lain Lalu pertanyaannya Apakah saya harus diam ketika saya mendapati sesuatu yang tidak betul Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Teman-teman sekalian Saya memasuki agama Islam Sebab saya meyakini bahwa Al-Quran bukanlah sebuah fiksi Tapi saya meyakini Al-Quran adalah satu-satunya kebenaran Yang layak dipercaya di muka bumi ini Selain daripada hadis Rasulullah SAW Al-Quran, As-Sunnah, Kitabullah, Was-Sunnah, Rasulullah SAW Adalah bagian yang sangat penting daripada Islam Karena itu ini berkaitan dengan keimanan dalam pandangan saya Karena itulah teman-teman sekalian Ditanamkan betul dalam diri kita Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Tentu video ini tidak ditujukan untuk siapapun Nama-nama tertentu Tapi mereka-mereka yang mau untuk mendengarkan nasihat Termasuk diri saya secara pribadi Sekali lagi perkataan saya pun adalah sebuah narasi fiksi Bukan seperti Al-Quran yang pasti benar Tentu bisa jadi saya yang salah Tentu bisa jadi saya yang hilaf Bisa jadi saya yang silap Karena itulah mohon maafkan kalau saya ada salah Ambil kebenarannya yang jelas Al-Quran bukan fiksi tapi kalam Allah Tolong jangan bawa Al-Quran di dalam ranah manusia Al-Quran tetap suci Al-Quran tetap agung Tidak boleh kemudian dimasukkan dalam ranah fiksi Dan sampai kapan pun tidak boleh dimasukkan dalam ranah Karangan-karangan ataupun karya manusia Apalagi disangka sebagai rekaan Apalagi disangka sebagai kemudian Suatu manipulasi dan sebagainya Tetap berpegang pada Pada tali agama Allah Tetap berpegang pada Apa yang Allah dan Rasulullah gariskan Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan kebaikan daripada Allah SWT Karena tidak semua Daripada orang-orang yang kini bersama kita Lalu kemudian mereka meyakini apa yang kita yakini Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki Hubungan kaum muslimin di antara kaum muslimin Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan Mencurahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang tidak fiktif Tapi pemimpin-pemimpin juga yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai fiksi Tapi menjadikan Al-Quran sebagai dasar daripada keimanan mereka Menerapkannya di dalam kehidupan Sebagai mana seharusnya Saya Felix Syao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam